Oke, seperti biasa, balik lagi bersama saya, Bang Ojan. Konten hari ini adalah Magic Tweak Edition versi 7.0 Beta. Kebetulan di versi yang sekarang, itu benar-benar beda dengan settingan Magic Tweak yang sebelumnya. Karena versi yang sekarang adalah versi Beta, mungkin ada beberapa bug atau error yang belum bisa Bang Ojan deteksi sendiri. Setiap Bang Ojan upload video tentang Magic Tweak, ada beberapa user yang salah paham. Bang Ojan selalu mengutamain user non-root dibanding user root. Terus komentar yang Bang Ojan bingung untuk jawab, Bang, kenapa Magic Tweak tidak dijadiin mode magisk? Pertanyaan saya sangat simpel. Buat apa Magic Tweak dibikin mode magisk? Jadi biar apa? Sedangkan Magic Tweak sudah bisa dipasang di HP root dan HP non-root. Semua HP Android yang berjalan di Android 9 ke atas bisa dipasang Magic Tweak. Terus dijadiin mode magisk itu biar apa? Jadi bukan Bang Ojan tidak mau membuat Magic Tweak versi modul magisk? Atau Bang Ojan lebih mengutamain user non-root? Tidak, Jum. Tapi buat apa kerja dua kali untuk membuat file yang sama dan fitur yang sama? Cuma beda cara pasangnya saja. Mending kalau ada yang bayarin projectnya. Nah ini tidak ada. Terus kenapa Bang Ojan jarang banget konten modul magisk? Bukan karena Bang Ojan tidak mau konten modul magisk lagi, Jum. Modul magisk sekarang projectnya sudah pada mati. Contohnya modul magisk card tweak, modul magisk u performance, modul magisk FDI, modul magisk Adreno Team. Semua pada koid karena kehabisan dana. Bikin modul magisk itu tidak gratis. Jadi project modul magisk itu sudah pada koid. Jadi apa yang harus Bang Ojan bahas? Mungkin banyak modul magisk ecek-ecek yang isinya itu rata-rata sama. Cuma diganti nama pengembang sama diganti nama modulnya doang. Kalau file-file seperti itu membertebaran. Jadi itulah alasan kenapa Bang Ojan tidak membuat magic tweak versi modul magisk. Terus Bang Ojan jarang banget upload tentang modul magisk. Sebelumnya Bang Ojan memang membuat project tentang magic boots. Tapi karena banyak user root yang manja. Baru break ataupun error sedikit itu sudah marah-marah dan sudah ngamuk-ngamuk. Terus nyalahkan yang membuat modul magisk. Jadi magic boots Bang Ojan stop. Jadi biar mereka membuat file sendiri saja. Lebih simpel kan? Oke Jum, langsung saja kita ke topiknya. Nah pertama kalian download aja magic tweak yang edition. Di sini versi 7.0. Kalian download saja seperti biasa ya. Link nya sudah bawa Ojan siapin di kolom deskripsi. Tinggal kalian klik saja. Nah kalau bisa sudah kalian download. Selanjutnya kalian buka file manager. Di sini bawa Ojan menggunakan route explorer. Kemudian kalian ekstrak filenya. Nah kalian ekstrak saja seperti biasa. Kalian ekstrak menggunakan mtmanager ataupun jet archive juga bisa. Nah hasil ekstraknya itu kalian pindahkan ke memory. yang internal di luar folder. Ini masih sama saja seperti magic tweak yang versi sebelumnya ya. Di sini kalian rename. Ubah namanya menjadi nama magic. Tulisannya besar semua. Oke selanjutnya kita tekan save. Dan untuk nama foldernya adalah magic. Dan untuk pengguna yang VIP. Di sini file nya kita ekstrak. Dan untuk password nya kalian bisa cek di postingan ya. Jadi setiap versi itu punya password yang beda-beda. Nah kalian ekstrak saja seperti biasa sampai selesai. Dan hasilnya itu kalian pindahkan ke memory internal di luar folder juga. Nah selanjutnya kita ubah nama foldernya menjadi magic.v. Jadi tulisannya besar semua. Kita tulis huruf V kemudian kita hapus versinya. Kemudian kita tekan saja oke. Nah untuk nama foldernya bisa kalian cek di video.jum. Jadi biar nggak salah atau nggak gagal pas installnya. Nah untuk tweak utama dari magic tweak. Ini masih sama seperti versi yang sebelumnya. Cuma perbedaan dari tuner. Nah di sini ada dua mode yaitu balance dan performance. Nah di setiap folder. Di sini ada tiga jenis tiga folder fps. 60, 90 dan 120. Kalau misalkan kita pilih salah satu folder. Isinya itu adalah lima tipe rendering. Dari mulai angel, terus open GLS, SKY GL, SKY Avika dan full gun. Jadi ada lima render. Nah kalau misalkan kita klik salah satu. Di sini ada low, ada medium dan ada high. Maksudnya kayak gimana bang? Jadi low, medium, high itu adalah tipe grafik. Maksudnya low itu adalah grafik rendah dan medium itu grafik sedang. Nah di sini sudah mendukung 30 game. Termasuk yang request di tab komunitas kemarin. Contohnya game Punishing Gray Raven. Terus Guardian Tales dan Blood Strike. Sudah bawa ojan masukin ke config ini jom. Nah jadi di setiap folder rendering. Itu cuma ada tiga file. Yaitu low, medium dan high. Nah buat cara pasang file ini. Masih menggunakan aplikasi breven. Aplikasi LADB atau aplikasi bajigur. Kalau misalkan hape arut kalian sudah di root. Kalian bisa menjalankan menggunakan aplikasi terminal emulator. Ataupun aplikasi thermux. Ya kalau misalkan hape arut kalian belum di root. Saran bang ojan menggunakan aplikasi breven. Oke untuk cara pasangnya. Di sini kita ketik aja SH. Kemudian kita kasih spasi. Dan kita buka lagi file manager. Nah di sini kita pilih tuner. Nah kalian pilih yang pengen balance atau performance. Kita pilih performance. Kemudian kita pilih jenis fps nya. Kita pilih 60. Dan di sini ada 5 tipe rendering. Kita pilih yang paling ringan. Yaitu SKYGL. Nah di sini ada 3 file. Low, medium dan high. Nah kita copy aja jalur yang atas. Kemudian kita buka lagi aplikasi breven. Kemudian kita pastikan jalur yang baru kita copy tadi. Kemudian kita kasih garis miring. Dan kita ketik nama file yang ingin kita jalanin. Mpn grafik rendah, grafik sedang, atau grafik tinggi. Kalau misalkan HP kelas kentang. Ya disarain pakai grafik yang rendah. Di sini grafik rendah menggunakan downscale 0,5. Dan untuk yang sedang 0,7. Dan yang high 0,9. Nah kalian pilih grafik sesuai selera kalian. Dan enggak perih di mata. Nah kalau bisa sudah selesai. Sekarang kita reset aja. Dan kita kembali ke folder magic tweak. Nah kita tekan kembali sampai ke menu utama. Nah di sini kan ada tweak utamanya. Nah di atasnya itu jalurnya kita copy. Seperti biasa. Kemudian kita buka lagi aplikasi breven. Kita ketik SH. Kemudian kita pastikan jalurnya jom. Nah selanjutnya kita kasih garis miring. Dan kita ketik magic strip performance. Nah selanjutnya kita jalankan aja. Nah untuk tweak utamanya itu masih sama seperti magic tweak yang versi sebelumnya. Jadi beberapa aplikasi itu bakalan tertutup sendiri. Maksudnya bukan tertutup paksa ya. Tapi tertutup sendiri. Dan kalian masih tetap bisa buka aplikasi tersebut. Nah kalau misalkan sudah tertutup sendiri. Kalian bisa langsung buka gamenya. Nah kalau misalkan HP Android kalian atau HP kalian itu menggunakan OS yang berbasis OSP. Kalian bisa mengaktifkan game DS Boardium. Disini ada tiga mode. Tiga kalian pilih aja. Mulai dari performance, balance, dan battery saver. Ada beberapa user yang komentar. Kalau gamenya itu force close semenjak menggunakan magic tweak. Nah disarankan buat beberapa game yang force close. Itu jangan menggunakan config yang 90 fps atau 120 fps. Kalian ganti menjadi 60 fps. Atau menggunakan config 60 fps. Soalnya ada beberapa game memang force close atau tertutup paksa. Kalau misalkan menggunakan 60 fps ke atas. Contohnya game babaji. Terus game ML itu force close. Kalau misalkan menggunakan 90 fps. Dan mungkin buat di next update. Bang Ojan bakal menyediakan file config buat emulator. Contohnya emulator PSP. Terus emulator ether xx. Dan emulator Skyline. Nah disini Bang Ojan masih masa tes menggunakan emulator ether xx. Semoga aja lancar dan bisa di update. Atau bisa ditambahin buat versi 7.1 ke depan. Intinya di otak Bang Ojan. HP kentang menolak punah. HP kentang semua. Mau beli HP tapi tidak ada duit. Jangan kan buat beli HP. Buat udut saja tidak cukup. Jadi perkembangan atau update magic tweak itu tergantung support dari kalian. Jadi jangan berhenti buat support Bang Ojan. Biar Bang Ojan itu bisa ngopi terus. Jum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you Jum.